Hai ini daun singkong tumbuknya atau di Kalimantan kami sebut ini daun ubi tumbuk ini sudah matang ya saya coba ini khas Kalimantan dan untuk saya pasti enak banget bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini silahkan subscribe tekan tombol lonceng klik notifikasinya like comment dan share Selamat menonton video ini semoga bermanfaat selanjutnya makan ini enak jarang makan daun ubi tumbuk seperti ini oleh kami di Malang ini di Jawa jarang hmm ya selamat menikmati kali ini saya mau membuat daun singkong tumbuk ini khas kalimantan bahan yang saya gunakan ini daun singkong secukupnya bawang merah 10 siung bawang putih 10 siung serai 3 batang cabai rawit ini saya gunakan secukupnya santan kara saya gunakan nanti juga 3 atau 4 ya tempat tempat seperti ini garam secukupnya bumbu kaldu secukupnya lalu untuk kaldu saya menggunakan samsam samsam babi ya bisa juga menggunakan yang lain kayak ikan teri atau udang atau apalah tapi kali ini saya menggunakan samsam babi oke nanti kita lihat proses pembuatan daun singkong tumbuk khas kalimantan ini ya berikutnya daun singkongnya kita tumbuk halus ini saya menggunakan tumbukan biasa seperti ini kalau di kalimantan itu tempat tumbukan seperti ini biasanya besar sekali enggak seperti ini ini kecil ya ya maklum ini kita di jawa bukan di kalimantan ini tidak tertumbuk sampai halus oke ini daun singkongnya sudah selesai sampai saya tumbuk ini sudah halus ya seperti ini berikutnya kita tumbuk lagi sampai ini daun singkongnya selesai semuanya ditumbuk ya dan lumayan lama ini tumbuknya seterusnya nanti semuanya prosesnya seperti ini ya ditumbuk seperti ini sampai halus semua ini proses pembuatan daun singkong tumbuk ala kalimantan kalau di kalimantan kami tidak menyebutnya daun singkong tapi daun ubi nah kalau di jawa itu ubi dengan singkong itu berbeda di kalimantan kan bisa menyebutnya ini ubi daun ubi bukan daun singkong gitu ini daun singkongnya sudah selesai saya tumbuk seperti ini ya dan hasilnya lumayan banyak lah ini cukup lah untuk makan siang oke berikutnya daun singkong ini akan saya peras untuk mengeluarkan apa ya namanya getahnya itu biar dia tidak terasa kalau bahasa kami di kalimantan itu mang mang itu kayak apa ya bahasa indonesianya sepat lah kayak gitu ada rasa sepat-sepatnya seperti itu nah ini akan saya peras dan nanti rasanya enak dijamin enak lah ini ya daun singkongnya kita cuci kita keluarkan getahnya itu biar dia tidak terasa aneh apa sih namanya bu sepat gitu ya rasa agak sepat gitu kalau di peras gini pasti enak dijamin nah ini kan warna yang hijau-hijau itu kita keluarkan dengan cara di peras seperti ini kalau bahasa kami namanya itu mang apa ya mang itu bahasa indonesia sepat mungkin ya tidak cocok lah sepat bawang merah bawang putih dan serai lalu cabai rawitnya untuk bumbu daun singkong tumbuknya ini saya tumbuk ya ini kita tumbuk semua aja lalu juga cabai rawitnya ini sebenarnya cabai rawitnya tidak pedas ini cabai dari kebun yang warna hijau ini ini hanya modelnya banyak tapi sebenarnya tidak pedas dan saya juga memang tidak terlalu suka pedas serainya juga kita tumbuk tumbuk dengan batang-batangnya ini bumbu halus untuk daun singkong tumbuknya sudah saya tumbuk semua ya tapi memang sengaja tidak terlalu halus ya penampilannya seperti ini pertama-tama sam-samnya kita tumbuk sampai minat yang keluar ini ini sam-samnya sudah kering lalu sekarang saya akan tumis bumbu halus untuk daun singkong tumbuknya ini kita langsung masukkan semua baru kita tumis sampai harum aja ini ya kita tumis sampai harum itu kita langsung masukkan daun singkong tumbuknya ini kita aduk-aduk dengan ini ya sam-samnya kita masukkan daun ubi tumbuknya lalu sedikit kacang panjang kita tambahkan air ini kuahnya biar ada kuahnya sampai kental gitu karena akan kita masukkan santan karal kita masukkan santan karanya ini saya masukkan dua saset aja ini kalau pudang saya tambah lagi kita masukkan garam lalu bumbu kaldu nanti kalau karanya masih kurang kita tambahkan lebih garam kita aduk-aduk sepertinya santan karanya masih kurang kita tambah lagi kurang kental ini daun singkong tumbuknya atau di Kalimantan kalian bilang daun ubi tumbuknya ini sudah matang rasanya josh apalagi ada sam-sam babinya enak banget pokoknya nanti ini menjadi makanan yang sangat dirindukan bagi kami yang ada di perantauan mantap bulam aja pengen makan tapi ya tidak boleh memang seperti itu dia biar ini meresap ke dalam daun singkongnya itu ini daun singkong tumbuknya atau di kami di Kalimantan menyebutnya ini daun ubi tumbuknya ini sudah matang pilihannya seperti ini dan ini khas Kalimantan dan enak untuk saya yang hidup di perantauan begini sayur ini adalah sayur yang sangat saya rindukan ini enak enak banget terima kasih sudah menonton video ini bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini silahkan subscribe tekan tombol lonceng notifikasinya like komen dan share sekali lagi terima kasih sudah menonton video ini sampai bertemu pada video-video berikutnya daun singkong tumbuk enak